Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trengono Di channel saya XTMOBITV Nah kali ini kita mau membuatkan video Karena kemarin ada beberapa yang tanya Karena mobil ini kan sudah pakai beberapa alat Yang sudah saya tanam atau saya pasang di bagian mesinnya Jadi apa alat apa aja yang sudah saya pasang di bagian mesinnya Dan apa aja yang sudah saya rasakan Jadi nanti kita akan sharing-sharing disini ya Monggo aja nanti komen apa aja Tapi yang penting itu komennya membangun lah Jadi sama-sama saling mengingatkan aja Jadi karena disini sifatnya kita saling edukasi Saling membantu lah gitu lah Mengberikan informasi yang oke yang bagus gitu lah ya Karena gimana pun juga kan Jangan sampai ada miskomunikasi Jadi dilihat sampai dari awal sampai akhir gitu kan Jadi biar enaknya Ini adalah Innova 2005 G manual Jadi ini mesinnya bensin 2000 cc ya Dan ini kan mobil sudah saya pakai sudah beberapa bulan Awal dulu awal-awalnya mobil ini Itu saya tes irit bahan bakarnya itu lewat tol Dari Karanganyar ke Surabaya Balik ke apa namanya itu Ya arah ke Karanganyar lagi gitu ya Jadi itu menempuh sekitar 400 km gitu lah Nah itu kan setelah saya isi full lagi Itu kan full to full Itu kurang lebih cuma dapat 1 liternya 10 kg Kemudian setelah saya pasangi beberapa pat-pat-pat di bagian mesinnya Itu tak tes lagi dengan track yang sama Itu dari Karanganyar sampai Surabaya sampai Sidoarjo Dengan sekitar 30 km macet-macetan dari Surabaya ke Sidoarjo Karena saya nggak lewat tol Itu range-nya itu bisa 1,11,5 lagi Hampir 12 ya Jadi 11,7 kalau nggak salah 1,8 gitu Jadi 1 liter 11,8 kg Itu kan sudah ada peningkatan yang menurut saya lumayan lah gitu lah Dengan cara pemakaian yang sama Dengan track yang sama Walaupun ini agak ada tambahannya macet-macetan Karena yang awal saya tes itu nggak ada macet-macetan Yang tes kedua yang pakai alat ini Itu ada macet-macetannya sekitar 30 kg Jadi ya Kalau nggak macet-macetan saya yakin ada di angka 1,12 Jadi ada penambahan lebih ngirit di mobil ini Itu sekitar 1 liternya 2 kg Plusnya ya Jadi tadinya 1 liternya 10 kg Sekarang itu 1 liternya jadi 12 kg Nah apa aja yang sudah saya pasang di sini Nah ini kita langsung buka aja Biar nggak panjang lebar ya Nah ini mesin bensin 1 TR MT 2000 cc DOHC Kemudian ini kipasnya Masih pakai kipas Nggak elektrik ya Jadi masih pakai peskopen gitu loh Oke Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini itu Elektrik dulu Jadi ini elektriknya sudah saya tambah pakai ground Jadi tambahan kabel ground untuk masa Itu ada ini kalau nggak salah 5 titik Jadi nggak banyak Jadi cuma ada di blok Head Kemudian throttle body Kemudian ada di alternator Kemudian ada di kompresor AC Dan ke body lah gitu ya Ke masa yang sana itu ada masa kabel Kita tambahin lagi Nah ini ada Seperti ini kita pasangin 5 titik Mungkin teman-teman ada juga yang pakai 6 titik Ada yang 7 titik Yaitu terserah lah Whatever ya Tapi intinya Memang untuk penambahan kabel ground ini Ada sedikit perbedaan Walaupun nggak signifikan Nah itu buat teman-teman Kenapa nggak dites Apa namanya Dino gitu kan Ya karena untuk Untuk apa namanya Modifikasi ini Penambahan ini Itu kan nggak signifikan banget Menambah OPPO sampai Kita mau menghabiskan berapa juta Itu kan nggak Jadi Modifikasi cuma habis 1 juta sampai 1 juta setengah Kan nggak perlulah Kita harus Dino Kenapa Ya karena biaya Dino nya itu lebih mahal Dibandingkan modifikasinya Kecuali kita modifikasi Banyak hal Yang menghabiskan sampai 10 juta 15 juta Itu mungkin kita ya Pengen tahu hasilnya Pakai Dino Kalau yang kayak gini Tidak selesai cukup Dirasakan lebih enak Lebih irit Buktinya lebih irit Sudah cukup lah Sudah membuat saya itu Sudah bahagia Intinya seperti itu Karena modifikasi nya Nggak mahal banget Untuk kabel ini kan kita tinggal beli aja Murah Tinggal pasang sendiri Bisa Terus berikutnya Setelah saya pasang Apa namanya ini Kabel ground nya ini Saya pasang juga Penstabil tegangan Ini penstabil aki ya Nah ini alat ini itu Fungsinya untuk menstabilkan Pengapian Atau sistem kelistrikan Yang ada di mesin ini Yang artinya nanti Dia itu lebih Listriknya lebih stabil Yang membuat nanti Sistem elektronik Yang ada di mesin ini Itu lebih Kerjanya lebih efisien Yang mengakibatkan apa Dia bisa lebih reponsif Lebih tenaganya Lebih enak Dan lain-lain lah Gitu lah ya Intinya seperti itu Sama juga kabel seperti ini Juga fungsinya seperti itu Kabel yang masa ini Dia Biar untuk Kerjanya elektronik Yang ada di mesin ini Itu lebih stabil Yang membuat nantinya Kerja elektronik itu Lebih maksimal lagi Akhirnya meningkatkan Responnya Responnya Terhadap Pedal gas Terhadap Apa namanya Pengapian segala macam Itu repos responnya bagus Itu loh Ini masalah Elektrikalnya Terus berikutnya lagi Saya tambahkan itu Yang berikutnya adalah Sistem HCS Atau hidrogen crack system Hidrogen crack system itu Ini Isinya disana Ditabungnya itu ada dua Tabung yang pertama itu Isinya pertamak turbo Itu Kalau penuh itu Isinya Rp10.000 Rp10.000 pertamak turbo itu penuh Terus berikutnya lagi Dia akan disalurkan Ke intake manifold Jadi ketika mesin itu Bekerja Ada sedotan Atau hisapan dari mesin Menghisap gas Menghisap gas Atau menghisap uap Dari Pertamak turbo Yang ada di tabung pertama Itu masuk ke selang sini Masuk ke Yang namanya Katalis Katalisnya ada di kenal pot Nempel di kenal pot Yang ini panas Kenal potnya panas Yang nanti disini Akan mengurai Harapannya seperti itu Uap yang dari Pertamak turbo itu Dihisap kesini Akhirnya akan terpecah Karena ini sistemnya Hidrogen crack ya Jadi Memecah Molekul hidrogennya Setelah itu Hidrogen ininya Masuk ke Tabung yang kedua Tabung yang kecil Disana itu Nah itu sebenarnya Tabung itu untuk Menghindari Kalau disininya Ada band Pertamak turbo Yang terlalu penuh Kan kehisap ya Kehisap Jadi masuk ke Tengki yang kedua Itu untuk Menampung Cairan Dari Pertamak turbo Kalau dia berupa Cairan yang kehisap Gitu kan Nah tapi Kalau yang sudah Kalau kan mobil kan Goyang-goyang Gak karu-karuan gitu ya Peturunan Tetanjakan Itu kan bisa menyebabkan Ada cairan Apa namanya Pertamak turbo Yang kehisap kesana Kalau gak ada tabung itu Dia akan langsung kehisap Dalam mesin Maka mesinnya akan berbet Dan tenaganya akan jadi kurang Malahan gitu ya Makanya ada tabung kedua Yang itu seperti itu Penampungan gasnya Setelah itu Dia akan masuk ke intake manifold Harapannya Itu ketika Ada sistem seperti ini Itu kan Yang tadinya itu Cuma udah ratok Yang kesedot itu Cuma udah ratok Disini ada kandungan Hidrogennya Yang mana gas hidrogen itu kan Gas yang mudah terbakar Yang mengakibatkan Pembakarannya lebih sempurna lagi Jadi pembakaran di mesin ini Ketika ada Sistem HCS itu Lebih bagus pembakarannya Yang mana ketika Pembakaran mesin itu bagus Maka tenaga yang dihasilkan Akan bagus Maka Gasnya itu sedikit Tapi mobilnya itu Sudah lari Rpm mesin itu Lebih mudah tercapai Jadi gak perlu Gas dalam Mesinnya sudah jalannya Rpmnya cepat naiknya Makanya Disitu lebih bisa mengirit Bensin Karena kita gak perlu Gas dalam-dalam Mobilnya sudah Bisa jalan Itu harapannya seperti itu Dan itu sudah terbukti Kalau menurut saya Dari sistem yang Ada yang paling Apa ya Yang paling terasa Banget Perbedaannya Ya HCS itu Karena kemarin Saya pasang kabel Wiring ground ini Memang ada perbedaan Tapi sedikit Ini juga Penstabil Apa namanya Tegangan Atau listrik Yang ada di sistemnya Ini juga saya pasang Itu ada ngaruhnya Tapi sedikit Nah Yang paling banyak Ngaruhnya itu Menurut saya Baik keiritannya Baik tenaganya Baik responnya Gas itu Dari sistem HCS Atau hidrogen Crack system Sebenarnya sistem itu Teman-teman sudah banyak Sudah lama buang Sudah beberapa tahun Yang lalu Sudah banyak Yang pakai sistem HCS itu Dan beberapa Teman-teman Pertanyaan juga Bisa tidak Buat yang Mobil-mobil lain Tentu bisa Ini kan memang Bisa untuk semua Mobil Jadi bisa digunakan Untuk itu Apalagi yang injeksi Lebih Lebih bagus lagi Pakai itu Dan sebenarnya Perawatannya Untuk HCS itu Ya cuma itu Tadi Ini Tabung itu Isinya Pertamak turbo 10.000 Habis ketika Kilometer Mobil ini Mencapai 500 Kilo Jadi kalau kita Jalan 500 Kilo Pertamak turbo Habis 1 liter Nah itu Nanti kita tinggal Setting aja Disana ada Settingannya Kita mau Pengen agak boros Apakah nanti Sebenarnya Disesuaikan Sama Gas buang Jadi harusnya Settingnya itu Pakai Pemeriksaan Gas buang Jadi gas buang itu Kelihatan Jadi itu Seperti itu Kalau kebanyakan Juga kurang bagus Kalau terlalu dikit Juga gak ada Efeknya Jadi kita cari Yang pas aja Kalau gak pakai Yang apa namanya Pemeriksaan gas buang Ya kita Perkiraan aja Tapi Dari semua sistem itu Manfaatnya Luar biasa Kalau menurut saya Kalaupun Nanti saya ada Mobil lagi Maksudnya saya punya Mobil lagi Atau saya ganti Mobil lagi Mobilnya apapun Mungkin akan saya Tambahin Hidrogen Kredis Karena itu Menurut saya Sesuatu yang Benar-benar Banyak sekali Pengaruhnya Itu aja Hari ini Kita mau Jalan ke Semarang lagi Karena kita Mau ngecek Mobil lagi Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Mempercayakan Semua mobilnya Untuk Dicarikan Dari saya Gitu ya Karena kita Mau ke Semarang Sambil Ya itu Buat konten ini Gitu weh Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semuanya Dan salam sehat Salam pengiritan Untuk saat ini Kita butuh Yang ngirit-ngirit Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax